Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini Kang Supri mau sharing permintaan dari teman-teman Kang Supri yang selalu mengikuti videonya ya jadi permintanya adalah bagaimana cara membedakan material stainless steel dan carbon steel jadi untuk mengetahui jenis material apa sih ini kita harus tahu dulu gambar istrometriknya ya langkah selanjutnya adalah kita lihat di bilof materialnya kita lihat bilof materialnya ya kita kalau sudah tahu bilof materialnya kita bisa tahu nih nah ini adalah bilof materialnya ya jadi ini nomornya ada item 1, 2, 3, dan 4 sebagainya ini adalah NPS NPS 6 inci ini adalah nominal pepses 6 inci ya teknis ya THK adalah teknis 3,4 mm sama dengan teknis adalah kalau di yang lain ada schedule 40 dan sebagainya ya pepnya adalah Amerika Standard tes material ya dia adalah A312 sebaiknya lidnya 3,16 L 3,16 L ini ini 3,16 L kadang ada 3,30 4 L dan seperti itu ya ada lagi yang lain juga ini ya grid ada seamless pipe ini adalah seamless pipe jenisnya ya jadi seperti itu ini fitting pun seperti itu ya ini sama nominal pepsennya teknisnya harus kejunnya sama dengan pipatnya ada 90 long radius ya ini asmi asminya pakai B16 ya Amerika Standard Mechanical Engineering ini ini adalah Amerika Standard Mechanical B16.9 ya ini ada Amerika Standard Mechanical ya tes material sorry Amerika Standard Material ini adalah A403 WP 3,16 S nah ini 3,16 S ya WP 3,16 L S ya ini 3,16 sama ya kalau pipanya 3,16 kita harus pakai fitting pun 3,16 yang gak boleh ini lebih gridnya lebih tinggi dari 304 ya jadi jadi seperti itu ya untuk membedakan adalah dia disini ini ini adalah 3,16 L ini 3,16 adalah stainless seperti itu kalau 304 pun nanti tipe 304 seperti itu ya ini kebetulan gambar istometrik ini adalah 3,16 L ya 3,16 L bautnya pun sama ini harus stainless juga ini nah 3,16 L juga ini gak boleh beda nanti gak boleh sama owner nya yang punya istilahnya seperti itu ya jadi seperti itu pengerjaan untuk stainless steel ya nah kita lari ke lanjut gambar yang karbon steel ya ini adalah gambar karbon steel ya nah kita gambar karbon steel nya kita lihat adalah seperti ini kita sama aja seperti tadi kalau bisa membicarakan kita harus pegang di drawing isometrik nya baru kita bisa menyebut oh ini stainless steel seperti itu ya kita belan-belan kita cari scroll nya nah kita udah jelas udah jelas ya nah ini ini ada komponen tadi trimisometrik ya ini adalah nps 3 inci ini spektakel belinya sorry ini yang cari pipanya dulu nah ini adalah tadi yang sama dengan komponen ini adalah pipe nya adalah nominan pepsi nya 3 inci ini adalah teknisnya ya 5,49 milimeter pepsi nya spekti nya adalah america standard test material adalah A106 grid nya grid B padang ada grid A grid B seperti itu ini udah menunjukkan ini udah menunjukkan ini adalah bahwa ini material adalah karbon steel grid nya seamless pepsi nya sama seamless seperti itu tadi ya gak ada pengelasan kalau seamless jadi ini adalah flank nya sama juga ini nps 3 inci teknisnya 5,49 4,9 ya 5,49 milimeter dia adalah welding neck flank ya harus dilah sini asminya dia asmi B 16.5 kelasnya 600 ya kelasnya dia kan ada kelas 150 300 600 1500 dan sebagainya ini adalah permukaannya race switch ya race switch ini adalah race switch permukanya race switch ya bukan flat air fish berarti menonjol ya ini adalah amerika standar mechanical amerika standar test material sorry amerika standar test material dia akaset A105 normalis ya kalau ini 106 ini untuk pipan yang 19 untuk fitting nya ini adalah ereksan untuk ereksan ini material yang digunakan nanti di ereksan jadi seperti itu ya fitting fitting ini komponen ini dilakukan di ereksan jadi seperti itu ya tadi tidak dianudukan jumlahnya tadi dulu sudah pernah di video yang sebelumnya adalah intinya video ini adalah menerangkan bahwa membedakan material stainless dan karbon steel aja permintaan dari teman-teman kita yang selalu mengikuti video-video Kang Supri jangan lupa selalu ikuti video-video Kang Supri bantu like and subscribe and share jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar selalu update kiranya itu yang bisa kita sampaikan mohon maaf bila ada masih kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.